Intro Tafarraq anda Wahum lita'ati maulakum azza wa jalla Sekarang Yang Tungkul Yang fokus Yang konsentrasi Beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menta'ati Allah Fa'inkana lakum fil ghaibi Si'atu rizqi Kalau memang Dalam ketentuan Allah Di alam ghaibnya Allah Ya di alam sononya Allah Sudah ada ketentuan Kamu itu Jembar rejeki Lancar rejekinya Kalau memang Kalau memang Rejeki kamu itu Memang lancar Aturannya begitu Di sononya Fahyata'ati Fi wakti hal muqaddar Pasti Akan datang Pada waktunya Yang sudah ditentukan Bakasira Nasibnya Sugi Eh Sugi mangsa Wurunga Bagian turu Baik Bakasira Nasibnya Melarat Bagian Kengelan Enggak Anggir Melarat Memang Nasibnya Rai Tampak Dua laki Ditampak Pegatan Maning Kawin Maning Lakinya Dosu Maning Tampak Maning Pegatan Maning Dua laki Maning Ditampak Maning Mangkat Yang tidak ngerti Bahasa Dermayu Mohon maaf Ini Intermezzo Bergurau Itu Fi wakti hal muqaddar Indullah Taroha Minal haq Azza wa jala Kamu Akan Melihatnya Sendiri Allah Akan Menurunkan Memberikan Rizjemu Tepat Pada Waktunya Dan juga Engkau Bisa Membersihkan Dirimu Dari Kemsirkan Dari Persekutuan Dengan Makhluk Yang lain Kamu Tidak Akan Lagi Mempersekutukan Tuhan Dengan Makhluk Makhluk Yang lain Dan Kalau Memang Kamu Tidak Punya Nasib Baik Tidak Punya Nasib Keberuntungan Dalam Ketentuan Allah Terima Kamu Zuhud Kamu Harus Merasa Tegar Kokokan Hatimu Tidak lagi tergantung kepada apapun Bizuhudika dengan sikapmu yang zuhud itu Kalau memang dasarnya kamu memang rezekinya tidak banyak Ya bersikap dengan zuhud saja Ya sudah Menerima ya sudah Kalau memang itu nasibku ya siap menjalannya Jangan ada penyesalan sedikitpun Siap Wa kona'atika dan dengan kona'ah Pola hidup sederhana Sehari dapat rezeki 20 ribu ya sudah cukup tidak cukup Bisa cukup 5 ribu beli oncom 5 ribu beli beras 5 ribu beli Minyak bakarnya Minyak tanahnya Kalau tidak ada minyak tanahnya Tidak punya gasnya Ya rencek Kayu-kayu yang berserakan di jalan itu kan bisa buat masak Jangan kecil hati Di dunia ini sementara bung Jangan ada ratapan Jangan ada penderitaan Nikmati saja Apa adanya Untung kamu diberi kesempatan lahir di dunia ini Dan kamu bisa hadir di bumi gratis semuanya Mata bisa melihat Telinga bisa mendengar Mulut bisa ngomong Kaki bisa berjalan Gratis semuanya Kurang seberapa lagi Masuk ancol aja bayar Bukan Kenapa kamu menangis Banyak mana nimat Allah yang Kamu Miliki Dengan sesuatu Keinginanmu yang tidak tercapai Lah kenapa Hanya karena keinginan seperti itu Tidak tercapai Kamu terus berkeluh kesah Masih bisa bernafas lega gak Masih bisa berjalan gak Coba lihat orang yang berjalan dengan Korsi roda Bisa melihat gak Lihat orang yang buta Paham Kamu punya rumah kan Lumayan gubuk juga Itu lihat orang yang tidur di jalan Masih banyak yang kamu syukuri Udah Berbahagialah di dunia Apa adanya Dan syukuri saja Ya Al-mumin al-qana Seorang mu'min yang punya sifat Kona'ah Nerimo Apa adanya Ketika dia menginginkan sesuatu Apapun dari dunia ini Dia akan datang Dia akan datang menghadap Tuhannya Mengajukan permohonan Mengajukan permohonan kepada Tuhannya Dia akan datang Dia bersyukur atas Atas pemberianya itu Ya Allah Aku lapar ingin makan Percayalah Percayalah dikasih makan Sebabnya kamu tidak makan Kamu gak pernah minta Saya buktikan Saya buktikan Saya di hutan Tidak bawa apa-apa kok Semua binatang di bumi Rizkinya sudah dijamin Saya ingin buktikan Ternyata Dikasih makan kok Kalau Kamu tidak dikasih makan Sama Allah Jangan-jangan Kok mintanya bukan sama Allah Mintanya sama mertua Langsung disuruh mencerai anaknya Kalau sudah tidak sanggup Masih makan anakku Sudah aku ambil lagi Dasar menantu cules Ya Macam itu Dan ternyata Kita ini Kita ini Sebetulnya Minta kepada Allah Ini terakhir Kalau minta sama teman gagal Sama mertua gagal Sama murid gagal Sama kiai gagal Kalau sudah gagal Semua Baru terakhir Minta kepada Allah Allah ditaruh di nomor terakhir Baru datang ke Sunan Gunung Jati Disitu berpuasa Sembayang tiap hari Baca Quran tiap hari Baru minta kepada Allah Jadi Allah Ditaruhnya nomor te'id Nomor te'id Nomor pembuncing Terakhir Jadi Allah mah Sebagai cadangan saja terakhir Kalau sudah gagal semua Baru minta sama Allah Betul gak begitu Terusin aja Kalau dikasih ya sudah Alhamdulillah Wa inlam yu'tihi Kalau dia Allah tidak memberi nomornya Wa faqahu filmaniyawis Bukat kujun emang konon Kalau gak dikasih yaudah Terima juga yaudah Kalau gak terima ya gak apa-apa Gak maksa Saya minta Dikasih yaudah Dikasih alhamdulillah Berdoa setiap malam Sabtu Di laut bersama saya Sudah lima tahun Gak muncul juga Pengkabulannya Pengkabulannya yaudah Barangkali Bukan nasib saya Beragama itu begitu Ternyata Kamu beragama sehari-hari Selalu mempersalahkan Allah Kalau minta maksa Kalau dikasih Tidak berterima kasih Iya kan Kurang sedikit saja Kamu komplain Kok hanya segini Iya Iya Ini kelakuan kita kan Seperti itu Iya La yaitlubul gina Bidinihi Wabiriya'ihi Wanifakdihi Watanam musihi Dan juga Dia tidak Menuntut Ya Untuk Al-ghina Ini bahasa Al-ghina ini Bahasa Indonesia nya Susah banget Bisa maknanya Bergeser-geser Dia Dia tidak Tidak pernah Menuntut Supaya Bisa Membersihkan Agamanya Bisa Membersihkan Hatinya Dari penyakit Ria Dan tidak Pernah Meminta Dipersihkan Dari Kemunafikannya Ya Gua Tanam musihi Dan dia Tidak Bisa Tidak Pernah Minta Sama Allah Supaya Hatinya Dibersihkan Dari Sikap Berpura-pura Kama Tafalu Anta Ya Munafik Kamu itu Begitu Selalu Berbuat Ya Munafik Munafik Yang bilang Bukan saya Ini saya Abdul Qadri Al-Jelani Ria Wa Nifa Wa Ma'asi Sababul Faqr Wa Dhuli Karena Ria Penyakit Ria Kamu Wa Nifa Dan Hipokrisi Kamu Wa Ma'asi Dan Dosa-dosa Yang Kamu Lakukan Sababul Faqr Wa Dhuli Sebab Kemiskinan Dan Sebab Kehinaan Mua Itu Wa Tard Min Bab Al-Haqqi Dan Kamu Terusir Dari Pintu Allah Mana Nengkir Diusir Azza Wajalah Al-Mira'i Al-Munafiq Orang yang Ria Orang yang Munafiq Ya khudud dunya Bidinihi Dia Mencari dunya Dengan menjual Agamanya Mengambil dunya Dengan melepaskan Agamanya Orang Munafiq itu Orang yang tidak punya Ideologi Orang Munafiq itu Orang yang tidak punya Keyakinan Kosong Keyakinan Nafak itu Artinya Artinya Terowongan Cunal Ya Gorong-gorong Itu Munafiq Itu Bolong Gak disini Gak punya Prinsip Gak punya Tujuan Yang penting Ya Asal selamat Asal untung Itu aja Iya Watazayyi Bizayyi Salihin Pakaiannya Gayanya Seperti ini Pakaiannya Orang soleh Pakaian jubah Pakaian sorban Bawa tasbih Kawar kewer Kawar kewer Pura-pura Umat Kumakumit Kumakumit Ngetahu Apa yang dibaca Itu Gerebat 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 Paka sarung Landung Si kedung Jalannya Loh Sarung Landung Orang Bayar Tulis Masalah Min Min Gheri Ahliyatin Fihi Tapi sama sekali Dia tidak punya Kelayakan Sebagai orang Salah Beli Pantes Sorbanya Sampai 3 meter Ubat Ubat Otaknya Bolong Semuanya Yatakallamu Bikalah Mihim Ngomongnya Kayak Ngomongannya Orang Soleh Cerita Takwa Kona'ah Zuhud Dia sendiri Tidak 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 Dan juga Menggunakan Pakaian Seperti Mereka Wala Ya'amalu Mithla'amalihim Tapi Dia Tidak Beramal Seperti Amalnya Orang Soleh Orang Soleh Amalnya Selalu Memberikan Kemanfaatan Kepada Orang Lain Tapi Dia Selalu Memberikan Kecelakaan Kepada Orang Lain Orang Saleh Selalu Membahagiakan Orang Lain Tapi Dia Perbuatannya Selalu Menyengsarakan Orang Lain Iya Bikin Bikin Pematang Miring Miring Ngambat Neng Tanah Nguong Iya Kan Kalau Nimbang Dikasih Bandul Cimah Simbangannya Kalau Utang Ngebul KB Itu Seperti Itu Iya Kan Nasir Jadi Semuanya Ya Merugikan Orang Lain Sampai 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 Dengan Pakaian Pakaian Orang Soleh Sampai Ngaku Dagi Wali Wali Dalban Ya Bersandiwara Pura-pura Baca Mantra Mantra Papa 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 Puh Puh Bohong Semuanya Itu Itu Banyak Wali Dalban Begitu Di negeri Ini Ujung-ujung Nipu awalnya ya tahajud lama-lama cari merah di lima oleh sama pasiennya minta uang 40 juta untuk beli menyan apel jin padahal belinya di panjunan 5 ribu harganya sekilo yang lucu sudah tahu gak masuk akal kok kamunya percaya kenapa gak diuji dulu sudah tahu baca kurannya gak bisa kok salah melulu kok masih percaya itu yang berguru itu santri yang baca kurannya benar yang jadi dukunya itu gak bisa baca kuran kok gak masuk akal karena seperti itulah maka saya terdorong menggelar ilmu hikmah dan sudah kita tamatkan beberapa kitab itu samsul ma'arif kuburah mambak usul hikmah jawahirul lama'ah terus apa lagi khazinatul asrar sudah hampir lima enam buku yang saya baca sudah saya latih semuanya iya di dalam islam ilmu itu segudang kamunya gak tahu tidak tahu khazinat islam orang islam tidak tahu khazinat islam datang ke dukun kepet jumat keliwon yang digoyang-goyang nisan suaminya apa nisanku ma'esan itu asalnya seperti itu sekarang kita belum sudah gak sempat lagi buka-buka ilmu hikmah itu iya soalnya kalau suruh puasa gak ada yang kuat baru dua hari udah blek jatuh sudah tidur gimana iya iya eh belajar bener belajar sakti mah gampang kok enam bulan juga sakti asal yang kuat saja perutnya yang susah itu belajar bener neng ya sampai sekarang bertahun-tahun saya masih belum bener juga iya masih jatuh bangun jatuh bangun jatuh bangun yang susah itu belajar bener belajar sakti mah gampang terjamin enam bulan sakti kamu asal yang kuat saja perutnya tapi kalau belajar bener saya tidak menjamin atas diriku pun juga tidak menjamin iya artinya alasannya ya kita sering lupa sering tertipu sering kebebodo sering lalai masih juga ya belajar bener itu kan ternyata dikoreksi lagi masih ada salahnya lagi dikoreksi lagi masih ada salahnya lagi jatuh lagi yang penting gini aja lah jangan pernah bosen kalau jatuh lagi bangun lagi jatuh lagi apa dikiranya orang yang bertobat dulunya punya kebiasaan ngadu jago setelah bertobat sepuluh tahun apa jagonya gak pernah datang masih datang jagonya yang biasa ngelacur sudah sepuluh tahun dia bertobat sudah dua kali naik haji ya masih datang menghampiri pelacur-pelacurnya kalau lengah ya kambuh lagi ngaku-ngaku ada turunan golongan wali-wali ngakunya gitu padahal gak ada hubungan ngaku-ngaku saya ini masih ponakannya saya ini adiknya saya ini turunannya sulang gunung jati mudah saya ini turunannya Sablul Qadri Al-Jelani yang empat belas yang empat belas kauluka la ilaha ilallah mulutnu ngomong la ilallah da'wah hanya ngaku-ngaku doang mulutmu bilangnya la ilaha ilallah hatimu mengatakan la ilaha ilaha anak tidak ada Tuhan kecuali gue wa tawakkuluka alaihi wa siqatuka bihi tawakalmu kepada Allah dan kepercayaanmu kepada Allah wa iradu kalbika an ghairihi bayinatun padahal hatimu bertaling dari itu semuanya jelas sekali bayinatun mulutmu mengatakan aku tawakal hatimu tidak tawakal mulutmu mengatakan aku percaya hatimu tidak percaya itu kelihatan semua ya kadzabin wahai pendusta pendusta ya kadzabin wahai pendusta pendusta istriku yang jujur dong yang jujur dong wahai pendusta jujur ya haribina min maulahum wahai pengecut yang pada melarikan diri itu irja'u ayo pulang yuk kita menghadap dengan sepenuh hatimu menuju pintu Allah subhanahu wa ta'ala datanglah kamu baik-baik dan memintalah maaf kepadanya pada kondisi hatimu sedang beriman kamu mengambil dunia ini berdasarkan aturan syariat yang membolehkan untuk kamu ambil kalau syariat melarang kamu tidak mau ambil kalau syariat membolehkan baru dunia itu kamu ambil dalam keadaan hatimu beriman wa fi halatil wilayati dan pada saat kondisi hatimu sudah menjadi waliullah tak hudu biadillah kamu mengambilnya dengan tangan Allah bukan dengan tanganmu kalau kamu dalam keadaan beriman masih mu'min kamu mengambil dunia dengan tanganmu kalau kamu sudah jadi wali mengambil dengan tanganku artinya selagi kamu masih beriman usahamu halal insya Allah ya kan tapi kamu mencari rezeki itu tapi kalau kamu sudah jadi wali diantarin rezeki itu tangan Allah yang memberikannya Amaru Azza wa Jalla ma'ashahadatihima lahu jadi sekalipun demikian Allah tetap menyuruh kita semuanya harus bisa mendatangkan dua saksi untuk mendapatkan rezeki itu harus ada dua saksi yang bisa membenarkan bahwa itu rezekimu adalah rezeki yang halal harus ada bukti dua bukti yakni syahadatul kitab wa sunnah ada pembuktian dari kitab dan as sunnah bahwa usaha semacam itu halal kalau usaha bikin diskotek halal enggak bikin net club halal enggak bikin tempat karaoke halal enggak memang tidak mencuri dan orang bayar tapi mana saksi Al-Quran dan hadisnya bahwa itu boleh itu maksudnya paham wa fi halatil badaliya al-qutbu al-qutbiya tetapi ketika kondisimu sudah menjadi wali abdal dan wali kutub takhudu bi fi'lillahi azza wa jalla kau ambil dunia itu dengan fi'lullah dengan perbuatan Allah Allah yang melakukannya kamu tinggal duduk manis saja Allah yang melakukannya tufawidul asya ilahi karena kamu sudah menyerahkan semuanya kepada Allah kamu tidak usah bergerak Allah yang menggerahkan semuanya kalau kamu sudah jadi wali abdal sudah jadi wali kutub sudah iya kamu ini tidak punya rasa malu ibki ala nafsika tangisilah dirimu menangislah kamu kamu tidak merasa malu fainaka kadhurimta asawaba wattaufiq karena kamu tidak diberi kebenaran dan tidak diberi taufiq oleh Allah kamu disesatkan oleh Allah malu dan menangislah ratapilah dirimu itu ketika engkau tidak diberikan taufiq dan tidak ditunjukkan jalan yang benar oleh Allah kamu tidak punya rasa malu hari ini kamu penurut wagodan asian besoknya kamu jadi pembangkang hari ini kamu ikhlas besoknya kamu musyrik lagi apabila siapapun yang dua harinya sama artinya hari ini dan hari kemarin itu sama angger baik kualitasnya seperti itu juga tidak ada kenaikan kualitas sama seperti kemarin masih angger berger baik fahuwa magbun konyol kalau kemarin lebih baik dari sekarang artinya hari ini lebih buruk dari kemarin fahuwa mahrumun maka dia mahrum orang yang terlarang orang yang merugi artinya jatuh miskin kamu kalau hari kemarin lebih baik hari kemarin untungnya 200 hari ini 100 kalau hari kemarin untung 100 hari ini 100 ya masih tolol kamu kalau kemarin 200 kan 100 ya goblok yang sama jadi dalam hidup ini harus ada perbaikan peningkatan kualitas dari hari ke hari ada peningkatan kualitas aja anggar anggar baik saya kan sering bilang nyong siraku sing pengen ku anggar baik goblok nabak nabak itu maksudnya tidak ada peningkatan kualitas bukan goblok bukan nabak artinya tidak ada peningkatan kualitas anggar aja begitu ya ya gulam sesuatu tidak hadir karena kamu wala buddha minka dan tidak bisa tidak ijtahid yang penting bekerja keras wal ma'un natu min robbika pertolongan datang dari Tuhan yang penting kamu bekerja keras nanti akan datang pertolongan dari Tuhan Tuhan bergerak di atas lautan ini yang sedang kamu arungi lautan itu bergerak gelombang itu akan mengangkat kamu dan akan menghempaskan kamu ke pantai ad-doa minka kamu yang penting berdoa wal-ijabatu minhu Allah yang akan mengabulkan yang penting kamu bekerja keras nanti Allah yang akan memberikan pertolongan yang penting kamu berdoa nanti Allah yang akan menjawab bekerja keras itu yang kamu lakukan nanti taufiknya Allah yang mendatangkan yang penting yang penting kamu mencegah dari semua bahaya Allah yang penting yang akan melindungi kamu yang penting kamu berhati-hati Allah yang akan melindungi kamu yang penting kamu rajin belajar nanti Allah yang bikin kamu pintar yang penting cari jodoh nanti Allah yang mempertemukan kamu ngelamar lagi ditolak lagi ngelamar lagi ditolak lagi sampai sekertas maya anak gadisnya sudah dilamar semua ditolak semua jangan putus hati katakan aku lelaki jangan kecil hati jangan cengeng hidup hidup ini jangan cengeng baru lima puluh kali kamu ditolak kecil belum seribu kali kan